Sebuah rumah milik warga lingkungan Banjar Kolot RT5 RW16 Kelurahan Banjar kecamatan Banjar rusak parah akibat tersambar petir. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur kota Banjar pada hari Senin 15 Agustus 2022. Menurut pemilik rumah Sophia, saat itu ia sedang mencuci piring di kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Kemudian ia mendengar suara ledakan yang sangat keras. Mendengar ledakan, ia bergegas masuk ke dalam rumah dan mengecek ke ruangan tengah. Namun ia melihat kondisinya sudah berantakan dan penuh kepulan asap. Kemudian Sophia berusaha memberitahu kepada anaknya yang tidak jauh dari rumahnya. Saat berjalan, ia merasa sempoyongan karena syok atas peristiwa yang terjadi di rumahnya. Terus bagaimana, Bu, kejadiannya? Terus bagaimana, Bu, kejadiannya? Bang, itu mereka mengingkutari infinitely... Tadi sempat dengar suara ledakan tidak? Aku bisa program lokasi. Apabila mereka beritahu temukan di rumah berlindung. Ini ada yang Humans are, kemudian tidak kumpul, wangi mereka yang saya дуже gitar. Ini ada yang hemos diterima components. Demakan sekali. Apabila mereka sudah mendengar sapa yangember menyatakan itu berlindungan, Alhamdulillah, menak-benar memiliki tapan harapan orang-orang yang lain berlindungan. Sementara itu anak Sopiah Yanto menuturkan Peristiwa itu diduga akibat petir yang menyambar antena televisi yang lupa tidak dicabut Usai tersambar petir, kondisi rumah ibunya mengalami rusak di bagian depan dan jalur listrik Namun ia masih bersyukur karena ibunya bisa selamat Kendati begitu, Yanto berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah ibunya yang rusak akibat tersambar petir Sandi, Harapan Rakyat Banjar Terima kasih telah menonton!